Tapi kalau mengangkat anak, boleh-boleh saja. Kadang-kadang kita juga apa? Mancing anak, ya Pak ya. Ada orang menikah lima tahun, gak punya anak. Dikasitahu, mas, mancing aja. Oh, yaudah, dimana? Empang? Enggak, mancing anak ini. Dan cara-cara itu, Pak, memang ada sejarahnya, ya Pak ya. Kalau mancing anak itu, sejarahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai tua gak punya anak. Eh, malah mengadopsi, bukan mengadopsi. Malah merawat anaknya dari Imran. Yaitu Marian. Makanya ketika punya anak kecil, yaitu anaknya Imran itu namanya Mariam, dia itu senang banget. Sampai, ya Allah, anak ini kok bagus, cantik banget. Sampai akhirnya, Pak, dikasih tahu Allah, bahwasannya dia akan dikasih anak juga. Belum lahir, sudah dikasih nama. Namanya siapa? Yahya. Ya, Pak ya. Makanya Nabi Zakaria itu merawat anaknya Imran. Ya, Pak ya. Kan Mariam kan dirawat sama Zakaria. Oke ya. Terus akhirnya, Alhamdulillah, dapat anak siapa? Yahya. Ya, Pak ya. Yahya itu anaknya Zakaria. Dan beliau itu, waktu dapat Yahya itu sudah cukup tua. Oke ya. Tapi, Pak, ini banyak yang ditemuh di Indonesia. Tapi, jarang yang menemuh jalur lain. Ada jalur lain. Jalurnya Nabi Ibrahim. Ya, Pak ya. Nabi Ibrahim. Tapi, ini jalurnya agak-agak berbahaya. Ekstrim jalurnya. Pak, kok sudah paham? Nabi Ibrahim itu menikah lama tidak punya keturunan. Bahkan, sudah 80-an tahun belum punya keturunan. Tapi, istrinya, Pak, itu melihat bapaknya, sudah tua, kok masih minta kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau berikan aku keturunan. Ya, Pak ya. Padahal tua. Istrinya, kerasa. Kasian nih, si suamiku. Ya, udahlah. Sarah itu, Sarah yang istri pertamanya itu, Pak ya. Itu punya pembantu namanya Hajar. Makanya, suaminya ditanyain. Mas, mau enggak nikah lagi? Beneran? Ini tes-tesan atau bukan? Jangan-jangan ngetes. Enggak. Kalau mau sama Hajar saja. Akhirnya, Alhamdulillah, diizinkan. Dan tidak berselang lama, lahir anak namanya Ismail. Usianya Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Ya, Pak ya. Makanya Ibrahim itu, Pak, gelarnya saja haliluwa. Kekasih Allah. Tapi, 86 tahun belum dikasih keturunan. Orang kita, Pak, kadang-kadang baru 5 tahun itu sudah, Ya Allah, apakah engkau berji aku? Ya, Pak ya. Kadang-kadang begini, Pak. Itu akhirnya dikasih keturunan. Tapi, koda ruah, Pak, yang namanya perempuan, mohon maaf, ini, ya. Ini Ibu-Ibu nggak tahu bener atau tidak. Itu bisa menyembunyikan rasa cinta. Ya, jadi kalau ada orang, ya, Pak, cinta sama seseorang, ya. Masih sekolah, masuk kuliah. Itu bisa jadi sama-sama cinta, tapi bisa menyembunyikan. Tapi, tidak bisa menyembunyikan rasa semburu. Ya, Pak ya. Meskipun, dulu yang menawarkan adalah Sarah, tapi giliran punya anak duluan, Pak. Itu hatinya terbakar, ya, Pak ya. Makanya, dalam beberapa kisah, itu diceritakan, akhirnya Nabi Ibram dikasih solusi, anakmu bawa ke tempat yang jauh. Biar tidak kelihatan istrimu, ya, Pak ya. Akhirnya dibawa, Pak, dari Palestine menuju ke Mekah. Jalan kaki, anaknya masih bayi, ya, Pak ya. Dari situ nanti ada kisah di mana kita disunahkan, kita kalau haji, itu ada ritual yang namanya sa'i di antara sofa dan marwah. Di mana hajar itu ketika dibawa ke Mekah, Pak. itu biwatin wairi tizar'in indabayti kalmaharam, di situ nggak ada orang, nggak ada penduduknya, nggak ada airnya. Makanya ketika dibawa ke situ, hajar itu bingung, Pak, ini mau ke mana? Dia ikut aja. Pak, mau ke mana? Nggak dijawab. Terus akhirnya hajar nanya, ini perintah Allah? Ya, yaudah kalau perintah Allah, Allah nggak akan meninggalkan aku. Makanya hajar itu punya anak Ismail, seorang ibu yang hebat dan seorang istri yang tangguh, ya Pak ya. Tapi nggak kalah tangguh, juga Sarah. Karena apa? Karena berani nawarin suaminya nikah lagi, ya Pak ya. Meskipun Alhamdulillah, Pak, Ternyata Sarah akhirnya punya anak lagi. Meskipun selangnya 13 tahun. Jadi, antara Ismail dan Ishak itu, selisihnya 13-an tahun. Cukup lama juga. Berarti Nabi Ibrahim misalnya berapa? Pak, ya 86 tambah 13, yaudah berapa? Wah, tua banget ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu yang menjadi kekah, bukan kekeguan, apa namanya, keheranan dari Nabi Ibrahim. Ketika ada tamu, Pak, malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim, waktu dikasih makan, makannya kan Nabi Ibrahim kan suka menjamu tamu ya, Pak ya, disembeliin kambing. Dia nggak mau makan, Pak. Nabi Ibrahim khawatir, ini jangan-jangan perompak nih. ternyata malaikat yang mau datang ke taumnya Nabi lut yang mau dihancurkan. Ya, Pak ya. Akhirnya dikasih tahu, kamu nanti akan punya anak. Itu aja, Pak, Nabi Ibrahim dan istrinya. Itu heran. Udah tua, punya anak. Bahkan kamu sendiri yang doa, ya, Pak ya. Makanya kadang-kadang, kalau kita doa, kadang-kadang kita bingung. Kok dapat ya? Mustahak berarti doanya, ya, Pak ya. Nabi Ibrahim juga sama. Tapi jalur ini jarang ditempuh, ya, Pak ya. Biasanya jalur yang pertama, yaitu punya anak angkat. Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV Saling Sapa TV Terima kasih.